Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguacaranan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Konflik Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga saat ini Bahkan resolusi PBB telah dilakukan atas konflik tersebut Dengan melakukan pemungkutan suara pada negara-negara anggota PBB Hasil resolusi tersebut adalah sebanyak 141 negara sepakat Agar Rusia menghentikan operasi militernya 30 negara absen dan 5 negara menolak resolusi tersebut Posisi Indonesia saat melakukan voting memilih untuk setuju dengan resolusi tersebut Untuk meminta Rusia menghentikan operasi militernya Dari pilihan tersebut Apakah akan merusak hubungan baik Indonesia dengan Rusia yang telah lama terjalin Pasalnya Indonesia telah berhubungan baik sejak Rusia masih menjadi bagian dari Uni Soviet Rusia juga pernah membantu Indonesia dalam bidang perekonomian, pembangunan, dan militer Rusia saat masih menjadi bagian dari Uni Soviet Dan Uni Soviet adalah negara yang menyambut baik lahirnya bangsa Indonesia Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 Merupakan periode perjuangan diplomasi bangsa Indonesia Untuk mencari pengakuan dunia internasional Atas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Peranan Uni Soviet dalam perjuangan bangsa Indonesia ini sangat besar Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia Sebagai negara merdeka dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet Di perserikatan bangsa-bangsa, Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia Dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda Serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB Serta organisasi internasional lainnya Misalnya pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1948 Dalam sidang SCOSOC diajukan sejumlah usulan Untuk diakuinya kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi Pada bulan Januari tahun 1949 Uni Soviet mengecam agresi militer terhadap Indonesia Dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia Pada bulan Mei tahun 1948 Dilakukan perundingan antara duta besar Uni Soviet untuk Cekoslovakia M. Silin dengan Suripno Dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul Persetujuan konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Yaitu Haji Agus Salim Ini menunjukkan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet Pada masa revolusi di Indonesia Hubungan harmonis kedua negara mulai berkembang ketika usai Perang Dunia Kedua Pada tanggal 25 Januari tahun 1950 Menteri Luar Negeri Uni Soviet Yaitu Avizinsky Menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri atau Menteri Luar Negeri Muhammad Hatta Bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia Indonesia dan Uni Soviet mulai menjalin hubungan diplomatik pada tahun itu Alasannya adalah karena Uni Soviet membutuhkan sekutu setelah perang Sedangkan Indonesia berupaya mencari dukungan Untuk menghilangkan bekas-bekas penjajahan Belanda Pada bulan Mei tahun 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh En Palar berkunjung ke Moskow Untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut Disampaikan pada sidang kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno Pada tanggal 16 Mei tahun 1950 Yaitu kesepakatan untuk saling membuka kedutaan besar Dan tanggapan positif Uni Soviet Mengenai maksudnya Indonesia menjadi anggota PBB Pemerintah Soviet mulai membicarakan Indonesia di tingkat Komite Pusat Atau Partai Komunis Uni Soviet Pada tahun 1955 Ketika penandatanganan dasar sila Bandung 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika Peristiwa itu menarik seluruh perhatian dunia Secara perlahan Indonesia mulai menarik perhatian Uni Soviet Hubungan diplomatik kedua negara semakin kuat Di tengah gencarnya perang dingin Indonesia telah bersikuku tak memihak dan mempertahankan sikap non-bloknya Bahkan Indonesia mempelopori gerakan non-blok di Biograd, Yugoslavia Inilah yang membuat Perdana Menteri Nikita Krusev Membawa Uni Soviet semakin dekat dengan Indonesia Pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 12 September tahun 1956 Presiden Soekarno berkunjung ke Moskow Dalam kunjungan tersebut Di hadapan Presiden Soekarno dan petinggi-petinggi Uni Soviet seperti Mikoyan, Vorosilov, Kaganovik, dan Malenkov, Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani dan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Gromiko menandatangani kesepakatan bersama atau joint statement Pada bulan Februari tahun 1960, Perdana Menteri Nikita Krusev berkunjung ke Indonesia Dan mencapai kesepakatan dari hasil kunjungan ini Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai adalah peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai bidang Baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, maupun di bidang militer Dalam bidang militer, pengucuran bantuan dana digunakan untuk pembangunan berbagai proyek Dan pemasukan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia Proyek-proyek pembangunan dari Uni Soviet juga diberikan untuk Indonesia Seperti pembangunan rumah sakit persahabatan, stadion Gelora Bung Karno, hotel Indonesia, Pembangunan jalan, jembatan, dan lapangan terbang di sejumlah daerah di Indonesia Pembangunan pabrik baja, serta fasilitas-fasilitas lainnya Masalah Irian Barat juga menjadi salah satu dasar kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet Pemerintahan Presiden Soekarno berupaya untuk mengakhiri secara tuntas Sisa-sisa kolonialisme Belanda di bumi pertiwi, terutama di Irian Barat Pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya Sedangkan Indonesia menganggap bahwa Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia Untuk menjaga terjadinya perang terbuka dengan Belanda Indonesia memerlukan angkatan bersenjata dengan peralatan militer yang kuat Indonesia dihadapkan pada dua pilihan Yaitu melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat atau Uni Soviet Untuk pengadaan peralatan militer Di antara kedua negara tersebut sedang terjadi perang dingin Dan saling berebut pengaruh terhadap negara-negara lain yang sedang berkembang Termasuklah Indonesia Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Tidak memihak pada salah satu blok Sebelumnya Indonesia melakukan penjajakan Pengadaan peralatan militer dari Amerika Serikat Namun tidak berhasil mengingat Belanda adalah sekutu dari Amerika Serikat Kemudian Indonesia mencoba melakukan penjajakan ke Uni Soviet Dan mendapat sambutan yang baik dari pemerintah Uni Soviet Dalam pertemuan dengan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution di Moskow Perdana Menteri Nikita Kursev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memperoleh semua peralatan militer dari Uni Soviet Pada tanggal 28 Desember tahun 1960 Indonesia menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer Dan pada awal tahun 1962 Peralatan militer mulai dikirim secara berkesenambungan ke Indonesia Dalam kurun waktu yang singkat Angkatan bersenjata Indonesia menjadi kuat Yang dilengkapi dengan sejumlah kapal selam Pesawat tempur Dan peralatan militer lainnya Uni Soviet memberikan sebuah bantuan berubah bidang teknologi kapal perang Yaitu kapal dengan proyek 68 Bis Orzonikize Yang disebut dengan KRI Irian 201 Pada kapal ini memiliki kemampuan mengangkut sebuah meriam dengan kaliber kecil Yaitu meriam kaliber 150 mm Dengan sebuah performa yang baik Usaha yang dilakukan Uni Soviet yaitu berupa pengiriman pesawat tempur Dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam militer Tidak hanya itu Para perwira dari Uni Soviet juga melibatkan diri untuk menghadapi Belanda Bahkan mereka berani berhadapan dengan sekutu dari Belanda Yaitu Inggris dan Amerika Serikat Kedua negara itu memberikan kesepakatan kepada Rusia Memilih kemerdekaan Indonesia atau Perang Dingin Namun pada akhirnya Inggris dan Amerika memilih tidak memberikan bantuan kepada Belanda Sehingga Irian Barat bisa lepas dari Belanda Dengan melihat keadaan demikian Masalah Irian Barat dapat diselesaikan melalui jalan damai Dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Pada tahun 1965 Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik dalam negeri Dan terjadinya G30 SPKI Setelah berhasil mengatasi hal tersebut Secara nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi Yang sangat membutuhkan investasi Perdagangan luar negeri dan bantuan negara industri maju Khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde Baru Pada awal Orde Baru Hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet tidak begitu dekat Seperti terjadi pada awal tahun 1960-an Oleh karena itu Uni Soviet seolah-olah jauh dari radar Indonesia Pada masa saat inilah Akhir masa kerja kapal perang Orzo Nikize ini juga menjadi saksi bisu Hancurnya hubungan Indonesia dan Uni Soviet Soeharto tidak memperbolehkan serikat buruh dan partai komunis Setelah adanya sebuah upaya kudeta yang dilakukan Bentuk hubungan persahabatan Indonesia dan Soviet Berubah menjadi sebuah penjara untuk orang yang melawan Pada akhirnya kapal tersebut dilucuti Dan tidak jadi dijual kepada Indonesia Pada tahun 1972 Upaya-upaya untuk mengatasi masalah hubungan bilateral terus dilakukan Terobosan untuk memajukan kembali hubungan kedua negara Dimulai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet Pada tanggal 7 sampai dengan 12 September tahun 1989 Dimana ditandatangani pernyataan mengenai Dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama Antara Indonesia dengan Uni Soviet Pada tanggal 11 September tahun 1989 Dokumen tersebut mempunyai arti penting Yang menggariskan dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama Guna mengembangkan lagi kerjasama di berbagai bidang Pada tahun 1990-an Terjadi perubahan geopolitik di fora internasional Yang ditandai antara lain dengan runtuhnya tembok Berlin Dan bubarnya Uni Soviet sebagai tanda berakhirnya perang dingin Hal ini bertampak pula pada hubungan Indonesia dan Rusia Uni Soviet yang dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 1922 Dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember tahun 1991 Pada tanggal 28 Desember tahun 1991 Melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Yaitu Ali Alatas Yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Andrei Vladimirovich Kozirev Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi federasi Rusia Sebagai pengganti sah dari Uni Soviet Hubungan kedua negara pun mulai menunjukkan peningkatan baik Di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan Itulah jasa negara Rusia kepada negara Indonesia Di saat negara-negara lain belum sepenuhnya setuju dengan merdekanya bangsa Indonesia Rusia telah memasang badan melindungi kemerdekaan Republik Indonesia Sangat disayangkan pada saat pemungutan suara yang dilakukan Indonesia memilih agar Rusia menghentikan operasi militernya Dengan mengikuti mayoritas yang mengecam tindakan Rusia Saat ini seolah Indonesia berada dalam posisi sebagai hakim Terkait serangan Rusia kepada Ukraina Indonesia yang selalu berada di tengah antara Amerika dan Rusia Saat ini malah mengekor di belakang Amerika dan sekutunya Padahal Indonesia sejak Perang Dingin selalu berada di posisi non-blok Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif Seharusnya Indonesia menjaga jarak yang sama Dalam perseturuan antara Rusia dan Ukraina Oleh sebab itu Indonesia tidak perlu melibatkan diri dalam pertikaian dua negara layaknya Amerika Serikat dan sekutu yang cenderung berpihak kepada Ukraina dan mengecam Rusia Indonesia juga seakan melupakan sejarah yang pernah dialami di masa lalu Tentang hubungan baik antara Indonesia dan Rusia Di masa lalu Indonesia pernah pada posisi seperti Rusia terkait status timur-timur Ketika itu narasi yang digunakan oleh Indonesia adalah Rakyat timur-timur berkeinginan untuk bergabung ke Indonesia atau integrasi Namun oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan dihakimi sebagai tindakan aneksasi Padahal Amerika lah yang awalnya mendukung integrasi tersebut Tetapi di akhir-akhir perjuangan mereka malah menentang dan menjilat air rudahnya sendiri Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton